Harapan bukanlah rencana keuangan Berharap bulan depan bisa lebih berhemat bukanlah sebuah rencana keuangan Perencanaan keuangan ya berarti kamu memang benar-benar merencanakan alias mencatat rencanamu secara tertulis Misalnya kamu membuat catatan memperkirakan satu bulan ke depan, kamu akan menggunakan uangmu untuk apa? Apa yang bisa dihemat atau ditabung? Apakah ada sumber penghasilan lain? Itulah perencanaan keuangan ya teman-teman, bukan hanya berharap semoga bulan ini uangku sisa Hmm ya kalau cuma gitu doang dijamin harapan bisa hemat ya gak akan bisa kejadian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey hai hai Hayo siapa di antara teman-teman yang sampai dengan saat ini masih ngekos aja Ngekos disini bukan berarti sesuatu yang buruk ya Tapi barangkali merupakan salah satu pilihan untuk menjadikan segala sesetunya itu lebih efisien Kayak mana ya? Ngaco aja Oh iya teman-teman ngomong-ngomong soal ngekos atau menjadi anak indekos Ibaratnya itu mulai diri menjadi lebih mandiri Karena kita itu dihadapkan pada mengatur segala hal dan juga memenuhi kebutuhan hidup sendiri Namanya juga anak kos ya mulai dari tempat tinggal terus juga makan hingga kebutuhan sehari-hari lainnya Itu ya harus diperlui sendiri ya Namanya juga anak kos jadi hidupnya mandiri Nah dari itu teman-teman biasanya nih banyak yang tak jarang melabelkan anak kos itu Maaf ya sangat menyedihkan gitu karena dikenal selalu bermasalah dengan keuangannya Terlebih lagi bila anak kos yang semua kebutuhannya itu masih bergantung Hingga tengah bulan pun jadi harap-harap cemas untuk menunggu kebaikan hati orang tua Iya enggak ya? Ini tidak beda jauh ya dengan anak kosan yang memang juga sudah bekerja dan juga memiliki penghasilan sendiri Ditambah lagi jika memang gajinya itu tak sebesar yang diharapkan Menjelang akhir bulan pun terasa berat dan juga lama banget nunggu gaji yang turun Jadi baik itu anak kos yang masih disubsidi sama orang tuanya Maupun mereka yang sudah bekerja tak jarang mengalami masa-masa kritis setiap bulannya Artinya kantong sering kebobolan dan juga kehabisan uang ketika kiriman bulanan atau gajian itu masih jauh dari jadwalnya Nah teman-teman di video ini aku pengen ngebahas gimana sih caranya walaupun kita itu seorang anak kos atau seorang pekerja Tapi yang tinggalnya jauh dari keluarga atau orang tua Gimana caranya kita bisa ngatur keuangan kita itu biar lebih tertata lebih baik lagi Oke teman-teman disini untuk budget bulanan anak kos yang aku jadiin contoh di video kali ini adalah sekitar 2.500.000 rupiah Dengan 2.500.000 rupiah kita bisa hidup sampai dengan di akhir bulan Bahkan untuk jumlah atau angka 2.500.000 rupiah itu adalah terbilang angka yang cukup Ya cukup agak besar ya Ada yang dibawa dari itu ada yang dibawa dari UMR penghasilannya Tapi mereka bisa memanage uang mereka untuk bisa sampai di akhir bulan So kalian simak videonya sampai habis ya biar kalian bisa dapat inti dari video apa yang sudah aku sampaikan ke teman-teman semuanya Oke baik teman-teman kita langsung aja ke rincian pengeluaran yang pertama setelah kita terima penghasilan 2.500.000 Yang pertama disini wajib dan perlu kita lakukan setelah kita terima duit adalah kita harus menyisihkan untuk celengan atau tabungan kita Kalau disini sebagai contoh aku pasang celengannya itu sekitar 200.000 rupiah Dan selanjutnya yang paling penting juga itu adalah sedekah disini saya anggarkan 50.000 aja Itu hanya sekedar formalitas aja ya teman-teman Nanti misalkan jumlahnya lebih atau kurang nanti tergantung gimana nantinya gitu ya Lanjut berikutnya yaitu ada orang tua Tiap bulan harus walaupun jumlahnya sedikit dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita Dengan penghasilan kita aja yang penting kita tetap ngasih atau memberi kepada orang tua Yang selanjutnya ada dana darurat atau dana jaga-jaga lebihnya ya Kalau dana darurat itu lebih ke 3-6 kali pendapatan atau kebutuhan kita setiap bulannya Dan dana darurat disini aku anggarkan sekitar 125.000 Dan lanjut untuk pengeluaran wajib yang harus kita keluarkan di setiap bulan Yang pertama yaitu bayar kos 500.000 Bayar cicilan motor 520.000 Terus juga kita tetap mengeluarkan untuk transport 150.000 Dan juga kuota internet atau wifi atau pulsa itu 100.000 Biasanya untuk kuota internet atau data teman-teman bisa manfaatkan aja Kalau mau hemat teman-teman bisa manfaatkan wifi gratis yang disediakan oleh kantor Atau tempat teman-teman bekerja atau di kampus teman-teman di kampus kalian Jadi ya itu menghemat data ya Setelah kita melakukan pengeluaran wajib Pengeluaran yang berikutnya Pengeluaran wajib Pengeluaran yang berikutnya yaitu pengeluaran tidak tetap atau kebutuhan mulanan Ini sebenarnya bisa dikatakan tidak tetap Karena kebutuhan untuk makan, skincare, iuran sampah dan juga lain-lain itu kadang berubah-berubah ya Disini makan aku anggarkan 300.000 Skincare juga 150.000 Kadang kalau untuk skincare biasanya yang dipakai bulan ini belum tentu habis sampai dengan bulan depan Seperti itu pengalaman aku ya Tapi aku nggak tahu kalau teman-teman yang lainnya Lanjut untuk iuran sampah ada 5.000 rupiah Terus juga keperluan mandi yang paling penting ini disini aku pasang 100.000 Dan terakhir Terakhir ada jajan Kita nggak bisa mungkir ya karena kita pasti pengen banget jajan Jadi kita anggarkan disini uang untuk jajan aja 50.000 itu paling banter beli somay atau jajan cilok atau apa aja ya Kalau yang nggak suka jajan uang 50.000 bisa kesimpan Atau bisa jadi dimasukkan dalam celengan Untuk total pengeluaran tidak tetap setiap bulan itu ada sekitar 600.000 605.000 rupiah Total untuk tabungan atau sedekah itu 625.000 Dan juga yang paling banyak disini adalah pengeluaran wajib setiap bulan itu sekitar 1.270.000 Jadi totalnya semua adalah 2.500.000 rupiah Nah itu dia tadi rincian anggaran dari 2.500.000 Teman-teman bisa bayar cicilan Kalau misalkan punya cicilan motor Teman-teman bisa bayar cicilan motor Terus juga kalian masih bisa sedekah Bisa nabung Terus juga bisa Makan ya Tentunya kalian bisa makan di setiap bulannya Kalau untuk urusan makan Aku pikir disini kalau teman-teman kerja Biasa di tempat kerja dikasih jatah makan Jadi kalau untuk jatah makannya di rumah Bisa berkurang lagi atau bisa lebih hemat lagi Disini tips aku buat teman-teman yang lagi gak kos sekarang Setiap bulan itu harus kita catat kebutuhan bulanan kita apa Terus juga kita bisa susun anggaran dengan rinci dan juga dengan teliti Gak usah muluk-muluk ya dalam mengelola keuangan Cukup kita catat aja pengeluaran yang masuk Dan juga pengeluaran yang keluar Apa-apa aja Biar kita gak kebobolan Biar kita bisa mengontrol uang yang keluar masuk So video kali ini aku cukupkan sampai disini ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir Sampai di ujung video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video bye bye